Ya pemirsa setelah pelantikan presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumi Raka kita akan mendengar langsung harapan dari warga ya karena saat ini sudah ada reporter TV One di Jakarta ada Hilda Ramadanti dan juga Samsul Barif dari Bakasar. Kita ke Hilda terlebih dahulu. Hilda bagaimana tanggapan masyarakat, masyarakat Jakarta tentunya untuk presiden ke-8 ini? Silahkan. Ya baik, selamat siang. Saya lihat juga pemirsa memang satu hari pasca pelantikan Subianto dan juga Gibran Raka Bumi Raka yang baru saja dilantik kemarin pemirsa di tanggal 20 Oktober 2024 di gedung Parlemen Senayan Jakarta Pusat. Pastilah ini banyak sekali harapan-harapan dari masyarakat dengan pemerintahan baru ya, ini wajah baru yakni presiden Prabowo dan juga Gibran untuk mengetahui apa saja sih harapan-harapan masyarakat khususnya dari generasi muda ya. Sudah bersama saya ini narasumber kita, siang hari ini saya lihat. Halo selamat siang mas, kita berbincang sedikit dengan pemirsa TV One. Halo dengan siapa? Halo saya, dengan saya Revy Ansya Gunor Isma. Bang Revy, kalau ini dengan siapa bang? Muhammad Fabio Usama. Bang Fabio. Bang Revy, ini kita mau menanyakan, ini kan baru saja dilantik ya, Republik Indonesia baru saja pemerintahnya jatuh kepada Prabowo Subianto sebagai presiden dan juga Gibran Raka Bumi Raka. Raka sebagai wakil presiden. Dari generasi muda, dari Bang Fabio sendiri ini, harapannya untuk pemerintahan Prabowo dan juga Gibran lima tahun ke depan ini gimana? Untuk saya harapan kepada Bapak Prabowo dan Bapak Gibran Raka Bumi Raka, semoga bisa lebih jujur dan amanah dan bisa lebih baik daripada Bapak Jokowi dan Bapak Marumamin. Berarti ini supaya lebih amanah dan jujur ya untuk pemerintahnya. Dari generasi muda sendiri ini, kita kan dari Bang Fabio ini berangkat dari generasi muda. Harapan untuk generasi muda di pemerintahan mereka ini gimana? Oke, untuk harapan saya untuk Bapak Prabowo dan Bapak Gibran, semoga bisa lebih banyak lapangan pekerjaan dan bisa diselesaikan masalah-masalah ekonomi dan korupsi-korupsi di Indonesia. Baik, berarti di lapangan pekerjaan dan masalah ekonomi ya, itu harapan dari Bang Fabio. Kalau dari Bang Fabio ini, ini kan dari generasi muda juga ya Bang ya. Harapan dari Bang Fabio ini gimana nih? Harapan saya terhadap Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih. Untuk lima tahun ke depan, saya berharap Bapak Prabowo dan Pak Gibran juga meningkatkan kualitas dari sektor pendidikan dan juga kesehatan, Kak. Karena dari yang kita lihat dalam sektor pendidikan, banyak sekali kalangan menengah ke bawah yang kesulitan untuk mengikuti pendidikan. Untuk sektor kesehatan juga, kita masih banyak rumah sakit yang biaya-biayanya cukup mahal. Jadi berharap kepada Bapak Prabowo dan Pak Gibran, semoga administrasi dari rumah sakit itu diringankan. Berarti ini keduanya dari generasi muda, ini fokusnya di sektor pendidikan, ekonomi, dan lapangan pekerjaan ya. Terakhir Bang, untuk ucapannya, karena Bang baru kemarin ini dilantik, Bapak Prabowo dan juga Gibran ini apa? Oke, untuk selamat dari Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Bumi Raka. Semoga bisa jujur dan amanah selama menjabat dan janji-janji yang saat kampanye bisa diteralasiasikan. Oke, siap. Kalau dari Bang Fabio ini ucapan selamat untuk lima tahun ke depan, Prabowo dan juga Gibran. Dari saya selamat kepada Bapak Prabowo dan juga Pak Gibran yang telah terpilih menjadi Presiden ke-8 dan Wakil Presiden ke-8 juga. Semoga apa yang telah dijanjikan kepada masyarakat Indonesia bisa terrealisasikan dan juga semua masalah-masalah yang sudah terjadi bisa diselesaikan. Terima kasih Bang Feby dan juga Bang Revia selamat melanjutkan aktivitasnya. Ya itu tadi, Celia Putri dan juga Pemirsa ada dari harapan masyarakat generasi muda melalui dari pendidikan, kesehatan, dan juga lapangan pekerjaan ya. Kita sama-sama ucapkan selamat juga kepada Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Bumi Raka. Semoga ini aspirasi dari masyarakat generasi muda dapat didengar dan dapat sampai kepada mereka berdua. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Tika Rahab. Kita sekarang beralih ke Samsul Marif di Makassar. Samsul Marif, seperti apa harapan dari masyarakat Makassar dengan Presiden dan Wakil Presiden baru kita, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumi Raka. Silahkan Samsul. Baik, Putri Jiria dan Pemirsa. Tentunya kita sama-sama kemarin menyaksikan bagaimana pelantikan dari Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih, Gibran Raka Bumi Raka. Dan tentunya akan banyak sekali harapan-harapan dari seluruh masyarakat Indonesia, terutama dengan warga Kota Makassar, dengan Presiden terpilih kita yang baru. Nah langsung saja, saya akan mengajak Anda untuk mendengarkan seperti apa tanggapan ataupun harapan dari salah seorang warga Makassar dengan Presiden kita yang terbaru. Di sini sudah ada Pak Erwin, selamat siang Pak Erwin. Selamat siang. Pak Erwin, kemarin kan kita ini sudah ada Presiden terpilih nih. Nah yang pertama mungkin ada yang mau disampaikan dulu nih kepada Presiden terpilih. Ucapannya sih selamat untuk yang pertama, selamat bagi Bapak Prabowo dan Mas Gibran sebagai pemimpin Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden untuk 2024-2029. Pak Erwin, mungkin ada harapan yang akan disampaikan? Banyak, banyak. Kalau masalah harapan sih banyak, banyak banget untuk Presiden kita yang baru ini. Ya pertama-pertama, yang kita mau itu pertama untuk lapangan kerja, untuk masyarakat Indonesia yang lebih luas. Kemudian yang kedua, untuk sistem pemerintahan mudah-mudahan jauh lebih sehat dari yang sebelum-sebelumnya lah gitu. Utamanya terkait masalah ekonomi untuk Indonesia, kami banyak berharap untuk pemerintahan ini benar-benar di masa ini, di era ini, ekonomi itu menjadi sehat apalagi di kalangan UMKM. Jauh lebih unggul yang kami harapkan di pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, seperti itu. Pak Erwin, terima kasih. Nah, saya mau bertanya kepada satu lagi warga yang ada di sini, mungkin ada harapan yang berbeda, harapan untuk hal-hal yang lain mungkin akan disampaikan. Di sini sudah ada Pak Akbar, Pak ya. Nah, Pak Akbar, kalau Pak Akbar mungkin ada yang disampaikan nih Pak. Ya, harapan kami ke depan, semoga Indonesia semakin baik, semakin jaya, sesuai dengan apa yang pernah Bapak Prabowo di saat kampanye, sehingga bisa terakomodir semua. Saya pertama juga memberikan kepada Pak Jokowi, Pak mantan, atas pembangunan yang telah diberikan kepada masyarakat, pada umumnya. Kira-kira sektor apa nih Pak, yang menurut Bapak nih, yang harus lebih ditingkatkan lagi nih Pak? Ya, paling tidak untuk lapangan kerja Pak. Peningkatan lapangan kerja, terus bidang-bidang usaha, terutama UMKM yang perlu ditingkatkan lagi. Seperti itu harapan kami Pak. Satu lagi mungkin kalau, Bapak, ada mungkin harapan yang mau disampaikan Pak? Oh baik Pak, mungkin harapan saya kepada Bapak Prabowo Subianto, sebagai Presiden terpilih 2004-2009, sama semoga lapangan kerja itu semakin meluas. Terus mungkin Pak, ekonomi yang sebelumnya mungkin lebih baik lagi di tahun 2024 ini Pak. Mungkin seperti itu Pak. Dengan Bapak Irdan Pak. Baik, nah, tadi ada harapan disampaikan terhadap Pak Irdan, tentunya itu sedikit gambaran seperti apa harapan dari warga Pak Temakasar, masyarakat Indonesia secara keseluruhan, terhadap Presiden terpilih Bapak Prabowo dan Wakil Presiden Pak Gibran Raka Bumi Ngeraka untuk memimpin Indonesia 2024 hingga 2029 mendatang. Ada beberapa poin yang tadi disampaikan, misalnya dengan lapangan pekerjaan yang lebih luas, terbuka, peningkatan kesempatan bagi UMHKM untuk lebih meningkat lagi. Baik, mungkin itu sedikit harapan yang disampaikan oleh masyarakat Makassar, saya akan memberikan dulu ke rekan-rekan di studio. Oke, kalau kita melihat memang hampir sama ya Jakarta dan juga Makassar, ini soal lapangan pekerjaan terutama. Semoga ini bisa diakomodir oleh Presiden ke-8 Prabowo dan juga Gibran Raka Bumi Ngeraka. Terima kasih Samsul Marif langsung dari Makassar, dan sebelumnya juga ada rekan kami Tika Rahab dari Jakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.